assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuliah kpam untuk etika perkantoran ya we will continue the last sessions i will share a screen now last session we talk about developing professional relationship mengembangkan hubungan professionals dalam pekerjaan saya akan mereview beberapa aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya pertama adalah kegunaan dari meningkatkan hubungan profesional adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja dan karir meningkatkan kepuasan presentations dan team meetings jadi ketika ada team meetings atau ada presentasi kita lebih confident kemudian yang pasti akan improve productivity for all team members memberikan moral support and assistance ketika kita menghadapi difficult timelines kita menghadapi deadline yang sempit misalnya dan higher attention rates ini sudah dijelaskan di ketemuan sebelumnya saya akan lanjut ini sudah diisi kemarin jadi silahkan nanti dievaluasi sendiri kira-kira sejauh apa tingkat emosional ini akan dihadapi nanti di keuangan kerja adalah how to deal with difficult people bagaimana cara kita menghadapi orang-orang sulit jadi bisa jadi kita akan menghadapi orang sulit or maybe we are those difficult people mungkin saja kita adalah orang-orang sulit tersebut ada banyak tipe orang-orang difficult orang-orang sulit tapi yang akan sering kita temui adalah yang merasa tahu semua hal dan di luar bidangnya dia akan berusaha untuk apa namanya berusaha untuk bisa menjawab semua hal yang mungkin di luar pengetahuan kemudian ada the passives ada the dictators ada the yes people the no people ada grippers dan lain-lain tapi ini hanya sum of it pertama adalah the know it all orang yang merasa tahu semuanya pasti mungkin teman-teman pernah menghadapi yang seperti ini jadi ketika dihadapkan pada persoalan apapun ketika kita ngobrol misalnya lagi bicara soal bola dia kemudian menimpali merasa tahu padahal kita tahu bahwa dia bukan penggemar bola mereka arogant dan biasanya merasa punya pengetahuan terhadap semua isu terhadap semua persoalan ketika mereka salah ketika kita menyangkal pengetahuan mereka mereka akan defensif jika dalam psikologi ini disebut juga sebagai narsis mereka melihat diri mereka superior lebih tinggi dari orang-orang lain dan merasa punya entitlement merasa punya status yang lebih tinggi tapi ketika digali lebih dalam mereka ternyata punya deep sense of inferiority jadi di dalam diri mereka sebenarnya ada rasa inferioritas merasa rendah diri dan ingin sekuat tenaga membuktikan bahwa mereka lebih baik dari orang lain dengan pengetahuan walaupun akan terlihat sangat memaksa untuk menghadapi orang-orang seperti ini adalah untuk asertif jadi kadang-kadang kita perlu asertif juga perlu menunjukkan kepercayaan diri perlu menunjukkan bahwa kita benar dengan segala bukti yang kita miliki dan jangan membiarkan diri kita intimidated jangan membiarkan diri kita terintimidas ketika kita menghadapi orang yang merasa lebih tahu merasa lebih penting misalnya ketika kita ada masalah kita bicara sama mereka mereka malah membicarakan diri mereka bukan memberikan solusi atau meninggalkan masalah kita itu artinya sudah sudah ke tahap narsis ini kita harus bisa menunjukkan bahwa diri kita bisa bisa hidup tanpa mereka bisa lebih confident be firm the calm jadi tegas tapi tetap tenang jika tetap mereka interrupting menyalah kita atau meninterupsi kita harus bisa menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi apa yang kita butuhkan dan perlu-perlu ada komunikasi dua arah jangan sampai mereka yang kemudian mendominasi pembicaraan jika kita memberi apa namanya ruang mereka akan terus berbicara jadi harus asertif kadang-kadang kita harus merendah jadi kalau kita jangan sampai kita berada dalam tahap apa ciri-ciri jika kita sudah tidak mau mengatakan saya tidak tahu jadi ketika ada sesuatu yang di luar pengetahuan kita atau di luar rahian kita kita jangan malu untuk kalau tidak mengerti diam atau bertanya jangan misalnya kita menunjukkan seolah-olah kita paling tahu atau kalau pun kita tidak tahu ya bilang saja tidak tahu saya akan belajar kemudian ada the passives dalam suatu kelompok kadang-kadang kita mendapati orang-orang yang seperti ini yang ngikut saja kalau yang pasif jadi apapun yang diperintahkan apapun yang dinamika yang terjadi mereka akan mengikuti atau cari aman mereka ini kebalikannya ini yang tidak berani mengatakan tidak tidak berani mengatakan kepercayaan dirinya jadi ngikut saja mereka ini presaurus artinya ingin menyenangkan orang atau takut ditolak jadi mereka hidup mungkin di polanya dulu ada banyak anak mereka kurang perhatian atau orang tuanya terlalu 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 mengontrol jadi hati-hati jika teman-teman jadi orang tua nanti jangan menjadi terlalu strict terlalu mengontrol jangan ini jangan itu nanti anaknya akan jadi pasif ketika kita menghadapi orang seperti ini sabar dan harus bisa menemangati mereka untuk bisa speak up supaya bisa mengutarakan pendapat mengutarakan pikirannya dan meyakinkan mereka berhasil bahwa kita bisa menghormati pilihan atau pendapat mereka jadi kalau nanti sebagai leader teman-teman jadi leader ada anggota tim yang pasif kita dorong mereka untuk berpendapat kita harus meyakinkan bahwa tidak masalah untuk salah jadi pendekatannya memang lebih intens ini yang agak susah diktatos stably and intimidate and expect everyone to obey jadi dalam tim mungkin nanti ketemu orang-orang yang merasa tinggi mereka suka membuli orang yang lemah intimidate jika punya kepentingan mereka akan memaksakan dan mengharapkan semua orang untuk mengikuti untuk obey dalam dalam history in our history we have a lot of this individuals di dalam sejarah banyak tipe-tipe seperti ini ya contrary that we might think berlawanan dengan apa yang kita pikirkan mereka dalam dirinya sering kali sebenarnya ada luka ada perasaan terluka ada perasaan terbuang atau lumah atau menghadapi kekerasan di rumah di keluarganya dan bahkan mungkin tidak menerima cinta dan perhatian dari orang Tuhan sehingga mereka berusaha menumpahkan apa namanya beban hidupnya kepada sifat tersebut kepada sifat di tipe tersebut nah jika kita memang ini bukan pilihan ya kalau kita menghadap mungkin kita lahir dalam keluarga yang seperti itu menghadapi perasaan kita punya dua pilihan sebenarnya apakah ingin meniru perasaan tersebut atau apabila kita merasakan kekerasan kita tahu bahwa tidak enak rasanya berada di posisi tersebut sehingga kita lebih penyayang itu harusnya seperti itu jadi kalau kita menghadapi kekerasan kita harus bisa empati merasakan bagaimana perasaan orang yang ditindas dan ketika kita menjadi leader kita bisa menempatkan diri dalam posisi tersebut jika kita menghadapi orang seperti ini atau bahkan nanti mungkin teman-teman ternyata menikahi orang yang sifatnya seperti ini ya mungkin pas pacaran baik tapi pas nikah keluar sifat aslinya diktatornya keluar istrinya tidak boleh pekerja tidak boleh berhubungan sama orang lain tidak boleh mendapatkan hiburan caranya adalah dengan menemukan profesional help mencari bantuan mencari bantuan dari orang lain bahkan jika sudah mengalami kerasa misalnya jika sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi you will have to leave the relationship jika kita menghadapi pasangan atau suami istri yang sudah dikater harus misalnya pekerjaan yang lidernya terlalu arogan terlalu diktators maka tinggalkan saja karena itu disebutnya toxic toxic relationship or toxic toxic workplace ini banyak yang resolusi 2022 menghindari orang-orang toxic orang-orang yang bisa mempengaruhi mood kita yang bisa membuat diri kita lebih buruk maka tinggalkan saja it's the last option karena memang sudah tidak bisa di deal lagi yes people ini orang yang yes yang selalu setuju tapi do not often mean it tapi tidak iya yes tapi tidak dijalankan jadi kalau yes tapi dijalankan tidak masalah tapi ini yes tapi tidak dijalankan jadi semua pekerjaan diterima saja saya bisa tapi ternyata tidak ada yang beres ini yang bermasalah kalau kita bisa menerima semua pekerjaan beres no problem tapi ini kasih pekerjaan banyak yes saja tapi kemudian tidak beres yang menjadi masalah kalau seperti ini jangan diberikan pekerjaan yang kira-kira mereka tidak bisa lakukan bahkan kita bisa berhenti meminta bantuan mereka jika jika kita menikahi orang seperti ini jika kita menikahi orang seperti ini mereka tidak akan berubah dan mereka akan seperti itu kita harus lebih kreatif lebih kerja keras untuk bisa mendorong mereka lebih berani untuk menyatakan ketidaksetujuan jika tidak mampu tidak jadi untuk yang yes people ini masih bisa kita tangani but we need more power more kreatif juga kemudian no people ini kebalikannya next kebalikannya yes people jadi kalau no people ini disebut juga chronic complainers always complaining who always see something negative about situation selalu melihat sesuatu secara negative yang juga disebut sebagai energy vampires jadi menyedot energi kita who can really drain you and also dampen your joy jadi bisa merusak mood kita dan merusak kesenangan kita jadi ini perlu dikonfront secara jujur bahkan dalam long term friendship dalam pertemanan jokap panjang kemudian kemudian jangan membantah negatif mereka kita harus respon dengan optimistik kita dengan kepercayaan diri saya saya yakin semuanya akan berjalan baik saja saya yakin kita akan beres sesuai dengan target ini banyak kita hadapi orang yang selalu mencari negatif side of everything jika kita beli hape samsung misalnya maka dia akan bicara kelemahan dari hape ngapain beli hape itu mending hape ini jadi kita akan merasa menyesal setelah membeli barang tidak memberikan ekor reach kalau misalnya kita punya pasangan mereka akan mencari kelemahan dari pasangan yang penting adalah forgive others not because they deserve forgiveness but because they deserve peace jadi kalau kita menghadapi orang-orang sulit pertama adalah forgive maafkan mereka bukan karena mereka layak mendapatkan rasa maaf tapi karena we need peace karena kita butuh tenangan diri semakin kita banyak-banyak memaklumi orang maka kita juga akan semakin tenang kemudian stay positive when negativity comes you jika kita sudah toxic sudah negatif kita sebisa mungkin stay positif tidak terlalu arus tersebut kemudian ada satu quotes lagi gossip and drama end at wise person peace ketika sampai di telinga orang-orang wise itu berhenti di telinga tidak sampai ke otak tidak sampai ke hati mendengar gosip mendengar sesuas mendengar berita-berita negatif hanya sampai di kuping saja tidak sampai ke mulut lagi untuk menyampaikan hal tersebut orang lain atau sampai memperburuk keadaan tidak sampai menjadi gosiper lagi tidak jadi lambet hurrah jadi hanya berhenti di telinga jika dia adalah wise person orang yang bijaksana beberapa quotes yang sangat penting don't expect positive change in your life if you constant diselam jadi kalau kita sudah masuk ke dalam lingkungan yang toksik yang sangat toksik jadi kalau dalam lingkungan pekerjaan ada satu dua toksik itu biasa akan kita hadapi tapi kalau sudah banyak yang toksik disana lambat laun hal-hal positif dalam diri kita juga akan runtur dalam islam dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang berhati baik juga dengan penjual parfum makanya ikut harum makannya dalam pergaulan juga kita jangan bergaul dengan orang-orang yang negatif yang toksik yang difficult kita usahakan kita punya circle yang healthy yang sehat yang selalu mengisi diri kita dengan energi positif kemudian jika kita ingin tenang jadi jangan takut untuk jadi diri kita sendiri dan berhenti memikirkan pendapat orang mengenai diri kita setiap saat apalagi kalau sudah mendengarkan netizen jadi be yourself saja ini sama dengan tadi bagaimana jika kita tadi menghadapi secara umum how to deal with difficult persons pertama don't take difficult persons behavior personally jangan dianggap sikap tersebut personal menuju spesifik kepada kita tidak mereka bersikap seperti itu kepada semua orang jadi bukan sentimen pribadi kepada kita kalau ada yang negatif itu bukan hanya kita saja tapi kesemberang seperti itu kemudian don't excuse for the difficult persons behavior jika ada orang yang punya sifat-sifat seperti itu jangan di excuse jangan dimaklumi tapi tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menanggapi kemudian don't fight back jangan dilawan balik karena akan menghabiskan energy kita dan tidak produktif jangan coba untuk memuaskan mereka jadi kalau ada yang tadi yang serba tahu jangan kita malah mancing-mancing terus oh gitu jangan malahkan ceritaan lagi jadi kita berusaha untuk memperbaiki sifat mereka tapi kalau tidak bisa intinya adalah menjaga diri kita supaya tidak terbawa suasana yang negatif tersebut dan don't try to change the difficult person jangan coba merubah mereka it's impossible bahkan jika kita punya pasangan yang sifatnya negatif jangan harap ketika nanti berhubungan atau menikah sifat akan berubah sifat tetap akan seperti itu karakter akan seperti itu orang harus bisa merubah dirinya sendiri bukan sama orang lain sekarang bagaimana sikap kita tetap berpendangan positif listen to dengarkan hati kita di proaktif beda sama reaktif proaktif itu berusaha memperbaiki kalau reaktif itu menimpali dengan hal yang sama jadi kalau dimalahi ikut merah itu namanya reaktif tapi proaktif kita bisa menanggapinya dengan hal-hal yang lebih baik pick your battles jadi kita harus bisa melihat lawan kita kalau misalnya pimpinan kita yang diktator misalnya itu tidak bisa melawan lebih baik kita yang mundur jika menghadapi leader yang seperti itu karena kita akan pasti kalah kalau ini seperti gambar disini cuma snowman ini melawan rabbit yang bawa hair dryer pasti kalah pasti akan mencair kalau pencet hair dryer terakhir last last but not least remember there are people too mereka itu manusia orang-orang yang di fit ini in the end there are people too mereka adalah manusia dengan segala plus minus nya dengan segala kekurangannya mereka adalah manusia yang punya kekurangan punya kelemahan yang mungkin bisa diperbaiki kita berdoa saja supaya orang-orang dengan bantuan kita dengan bantuan Tuhan akan pelan-pelan berubah apalagi jika diri kita adalah those difficult person jadi kita refleksi ke diri kita apakah kita termasuk dalam difficult person tersebut jangan sampai malah kita yang ternyata adalah orang-orang tersebut jadi ini untuk yang materi pertama terima kasih atas kehatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati